Dengan gadget ini, saya kira banyak membantu kalau lihat isinya ini, bisa banyak membantu pengguna. Apalagi kalau warga punya ini, pasti warga ya. Teknologi dapat membuat komunikasi dan layanan publik menjadi lebih efisien. Namun, di Jawa Barat, masih ada kesenjangan dalam akses penggunaan teknologi informasi di wilayah rural dan urbannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mempersempit kesenjangan tersebut dengan meluncurkan aplikasi Sapa Warga. Sapa Warga dikembangkan secara in-house oleh talenta-talenta muda yang ingin berkontribusi untuk pembangunan Jawa Barat. Dalam pengembangannya, Sapa Warga melibatkan diskusi dan uji coba dengan pengguna versi pertama aplikasi ini, yaitu pengurus RW yang ada di Jawa Barat. Karena kami ingin semua fitur Sapa Warga dapat menjawab kebutuhan masyarakat, akan birokrasi yang lebih sederhana, aspirasi yang tersampaikan, dan akses layanan publik yang lebih mudah. Aplikasi Sapa Warga telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 6 Desember 2019 digelar Jabar Digital Innovation Awards, yang sekaligus mengapresiasi warga dan perangkat daerah yang telah berkomitmen dalam menggunakan dan membantu pengembangan aplikasi Sapa Warga. Sekarang, Sapa Warga telah digunakan oleh sekitar 24 ribu pengguna, yang diantaranya adalah sekitar 23 ribu pengurus RW yang dilatih oleh pemerintah lokal dan kurang lebih 300 relawan lokal. Di awal sih masih bingung ya di awal itu, tapi kalau mungkin untuk beberapa jam untuk belajarin buka-buka gitu, saya kira bisa, apa yang masih, apa, dengan gadget ini, saya kira banyak membantu kalau lihat isinya ini, bisa bisa bayar kewajiban-kewajiban, seperti getaraan, BBB, gini, dan sebagainya. Ya, rahsul yang sama Gubernurnya, atau mungkin sama Gubernurnya, atau sama timnya yang dikembang. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan bantuan dan inovasi kepada masyarakat Jawa Barat. Semoga ke depan bisa mewujudkan jabar juara lahir batin. Jabar juara! Para pengguna Sapa Warga kini telah menikmati aplikasi untuk menyampaikan aspirasi, menerima pesan broadcast dari pemerintah, mengakses informasi penting dari berbagai dunia di Jawa Barat, membaca berita dari situs terpercaya, dan mengakses layanan publik dengan mudah. Kami terus berupaya mengembangkan aplikasi Sapa Warga agar sesuai dengan kebutuhan warga. Agar semua lapisan masyarakat Jawa Barat dapat menikmati komunikasi dan layanan publik lebih mudah hanya dalam genggaman tangan. Terima kasih telah menonton!